Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala serina muhammadin ashrafil murusalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ok murid, hari ni kita sambung mata pelajaran Sirah Darjah 3 Ok sebelum tu marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan saya bacikan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma aftah alayna hikmataka wanashur alayna min khazail rahmatik Rabbana ashrah lana sudurana Wayassir lana umurana Allahumma akhricna min zulumatil wahmi Wa akhrimna binur fahmi Wa aftah lana bimaharifatil alim Wa nawiru kulubana wa sahhillana abu'aba fadli Ya ar-ruhammarrahimin Amin Amin Ya rabbal alamin Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ok murid-murid Boleh buka kitab ibadat Eh buka kitab sirah Dan boleh rujuk Buka surat 18 Kita sambung pelajaran yang lepas Berkenaan dengan permulaan wahyu Eh masih lagi tajuk besar permulaan wahyu Ini adalah sambungan daripada yang saya ajar pada PDPR yang lepas Ok kita teruskan Ok seperti mana yang saya ceritakan Sebelum ini pada PDPR yang lepas Permulaan wahyu yang Nabi Muhammad Diminta oleh Malaikat Jibril untuk baca Ikhrak Eh tapi Nabi Muhammad menjawab Ma'ana bi khari Aku tidak tahu membaca sebanyak 3 kali Kemudian akhirnya Jibril menyuruh Membacakan ayat Al-Quran yang saya paparkan ini A'udzubillahiminasyaitanurrojim Bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismirabbikal ladhi khalaq Khalaqal insana min alaq Iqra' warabbukal akram Al-ladhi allama bilqalam Allama al-insana ma lam ya'alam Ok inilah 5 5 ayat eh 5 ayat Ok Kemudian kita lihat Ertinya Ok ertinya kita lihat Ertinya Ok bacalah wahai Muhammad Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan Ia ini sekalian makhluk Kemudian ia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku Eh bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui Ok kita teruskan lagi Ok Nabi Muhammad SAW sangat Sangat takutlah eh Setelah malaikat Jibril Al-Isalam membacakan suratul alaq Ayat 1 hingga 5 Eh Ayat 1 hingga 5 ni 1, 2, 3, 4, 5 Eh setelah malaikat Jibril Membacakan suratul alaq Nabi Muhammad SAW Eh merasa sangat Sangat takut Sangat takutlah eh Kemudian Baginda bergegas Pulang ke rumah Dari Gua Hiraq ni Nabi bergegas pulang ke rumah Sebab Apa Nabi ni dalam keadaan yang Yang takut Pada Nabi Muhammad SAW Terdengar eh Suara langit Eh Dari langit Maknanya suara daripada langit Wahai Muhammad Eh Engkaulah pesuruh Allah Dan akulah malaikat Malaikat Jibril Ok Ni ayatnya Wahai Muhammad Engkaulah pesuruh Allah Dan aku malaikat Malaikat Jibril Ini adalah Suara daripada langit Baginda pun mendongak Eh Ke langit Dan baginda melihat Malaikat Jibril Alayhi Salam Dalam rupa seorang lelaki Yang sedang berdiri Berdiri tegak Eh Bayangkanlah murid-murid Suasana Nabi Ketika itu Kita pun Eh Kalau sorang-sorang Kalau awak nak pergi sekolah Tiba-tiba ada Ada orang menyapa Eh Yang tak nampak Ataupun pokok Bersuara Eh Memberi salam kepada anda Apa yang kita rasa Eh Mestilah kita rasa tak Takut Ok Nabi pun Begitulah Eh Nabi merasa Merasa takut Jadi baginda ni Eh Tercegat Dan tidak bergerak Melihat rupa malaikat Jibril Alayhi Salam Kemana sahaja Sudut langit Yang dipandang Sejauh mata memandang Eh Baginda melihat Malaikat Jibril Alayhi Salam Eh Setelah Malaikat Jibril Alayhi Salam Hilang dari pandangan Eh Maka Nabi Muhammad S.A.W Terus pulang ke Ruh Ke rumah Ok Sampai di rumah Eh Baginda eh Nabi kita Muhammad S.A.W Disambut Eh Isterinya Iaitu Siti Khadijah Radiyallahu Anha Eh Pada ketika itu Haa Apa Khadijah ni melihat Nabi sangat takut Eh Nabi takut Eh Sampai tubuhnya Menggeletar Eh Lalu Haa Diminta selimut Dan kemahuan Nabi itu pun Diikuti oleh Siti Khadijah lah Maksudnya Khadijah Haa Menyelimuti badan Badan Nabi Eh Setelah keadaan Beransur ada Eh Khadijah pun Haa Bertanya kepada Baginda S.A.W Apa yang terjadi Jadi Nabi Muhammad S.A.W Menceritakan kepada Isterinya Eh Perkara yang Perkara yang berlaku Eh Setelah mendengar Haa Jadi Nabi Muhammad pun Ceritalah daripada awal Sehinggalah dia sampai ke rumah Eh Daripada dia Nampak Malaikat Jibril Eh Dalam keadaan takut Eh Dipeluk Eh Jadi dia Bergegas Haa Balik ke rumah Eh Bila Siti Khadijah Mendengar Haa Cerita Nabi Tindakan Haa Isterinya iaitu Khadijah adalah Menenangkan Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Eh Khadijah segera Menenangkan Haa Baginda Eh Dengan Khadijah R.A berkata Kepada suaminya Iaitu Nabi Muhammad S.A.W Demi Tuhan Eh Kanda tidak akan Ditimpa dengan Sesuatu yang Tidak baik Eh Selalu membantu Orang susah Membantu orang yang lemah Eh Sanggup berkorban Apa sahaja Selalu menunaikan Hajat orang lain Eh Dengan semua amal ini Tidak mungkin Eh Nabi Muhammad Ditimpa dengan Sesuatu yang Tidak Haa Tidak baik Jadi pada ketika itulah Khadijah menenangkan Nabi Eh Bila Nabi dalam Keadaan yang tenang Eh Kemudian Khadijah Berjumpa dengan Sepupunya iaitu Haa Warakah bin Naufal Eh Warakah bin Naufal ini Adalah Sepupu kepada Siti Khadijah Radiallahu'an Haa Warakah Warakah bin Naufal ini Ialah seorang Penganut agama Nasrani Beliau mempunyai Ilmu pengetahuan Yang mendalam Tentang kitab Taurat Dan kitab Inji Okey Siti Khadijah Radulahu'an Menceritakan kepada Warakah bin Naufal Perkara yang Menimpa Nabi Muhammad Sallallahu'an Sallallahu'alaihi wasallam Jadi Warakah ini Terkejut Eh Mendengar cerita Khadijah Kerana Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Ialah bakal Rasul Atau Pesuruh Allah Warakah pun Mengetahui Mengetahui Cerita Nabi ini Kerana Tanda-tanda Kemunculan Rasul Ada disebut Dalam kitab Taurat Dan kitab Injil Jadi dalam kitab Taurat Dan kitab Injil ini Dah diceritakan Kemunculan Tanda-tanda Munculnya Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Jadi Warakah Menasihatkan Supaya Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Bersabar Menghadapi Segala perkara Yang berlaku Itu sahaja Untuk pelajaran Hari ini Untuk tugasan Diminta Untuk murid Buat Latihan Pilih jawapan Dan isi Pada ruang yang kosong Ada tiga Pilihan jawapan Pilih dua Sahaja yang Betul Itu sahaja Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh